Ini adalah cara yang paling keren untuk mengalihkan 2 buah angka. Pertama, buat parabola Y sama dengan X kuadrat. Kemudian pilih 2 buah angka, misalnya 5 dan 12. Dari titik 0 sumbu X, geser 5 unit ke kiri dan 12 unit ke kanan. Tarik garis vertikal dari masing-masing titik hingga menyentuh parabola. Lalu buat garis yang menghubungkan kedua titik di parabola itu. Nah, perpotongan garis tersebut dengan sumbu Y adalah hasil kali kedua angka yang kamu pilih. Ajaib bukan? Ini bukan kebetulan lho. Kamu bisa mencobanya sendiri di link yang ada di deskripsi video ini. Cobalah dengan angka yang berbeda dan buktikan sendiri kebenarannya. Perkalian menggunakan parabola pertama kali muncul pada tahun 1841 dalam salah satu karya mobil. Bukan, bukan Mobius yang ini. Tapi yang ini. Versinya memang terlihat berbeda, tapi konsepnya mirip. Menurut Dominic Thornes, versi perkalian seperti yang ditampilkan di video ini pertama kali diperkenalkan oleh John Clark, seorang insinyur dan guru matematika di sekolah politeknik di Cairo pada tahun 1905. Alat peraga perkalian dengan parabola seperti di gambar ini terdapat di Museum Mathematicum di Jerman. Aduh, saya jadi terinspirasi mau bikin museum matematika juga nih di Indonesia. Kalau ada yang serius mau support atau kerja sama, silakan kontak saya ya. Kok bisa sih hasil perkaliannya didapatkan dengan cara seperti itu? Mari kita analisa parabolanya yuk! Kalau kita perhatikan garis hubung titik A dan B di parabola, itu kan bentuknya garis lurus. Kemiringan garis tersebut bisa dihitung dengan membandingkan selisih tinggi dan selisih jarak antara dua buah titik pada garis tersebut. Rumusannya, Y per X. Pertama kita hitung dulu kemiringan garis antara titik A dan B. Koordinat titik A adalah min A, A kuadrat. Dan koordinat titik B adalah B, B kuadrat. Maka kemiringannya adalah B kuadrat dikurang A kuadrat per B dikurang min A. Secara aljabar, ekspresi tersebut dapat disederhanakan menjadi B min A. Sekarang mari kita hitung kemiringan garis antara titik A dan C. Koordinat titik A adalah min A, A kuadrat. Dan koordinat titik C adalah 0, C. Maka kemiringannya adalah C dikurang A kuadrat per 0 dikurang min A. Kemiringan garis AC haruslah sama dengan kemiringan garis AB, karena titik C terletak pada garis AB. Dengan demikian, maka didapatkan bahwa C sama dengan A dikali B. Keren kan? Tapi bagaimana kalau prosesnya dibalik? Jika hasil kalinya diketahui, bisakah kamu mencari tahu berapa nilai A dan B? Tunggu penjelasannya di video berikutnya ya. Like, share, dan subscribe dulu di channel Nidalab. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update. Ingat, belajar matematika jangan cuma hanya bisa meniru cara orang lain, tapi belajarlah untuk menemukan sendiri caramu. Itulah esensi belajar matematika yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.